Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun homo stiatus Selamat malam sobat beragam semua Kali ini saya sedang berada di Hotel Horizon Dalam rangka Pilihat event kapak kerja dan koordinasi Tahun 2002 Ketua Kompetan Kota Bandung Kebetulan saya bersama Ketua Kompetan Kota Bandung Pak Dauni Elang Isyanto Bersama Kang Wangsit Yang kita menguat waktunya ya Pak Dauni, Kang Wangsit Sekarang tanya-tanya nih Dibiat rapat kerja hari ini Rapat kerja ini dalam rangka apa? Satu, kita ada evaluasi ya Terkait kegiatan kita hampir 2 tahun ini Tidak maksimal ya Bukan berhasil berhenti Karena COVID ya Pak ya? Karena COVID ya Nah ketika kita udah bangkit Dan ini menjadi isu strategis Dari tingkat nasional sampai Kota Bandung Mungkin hari ini tuh Trigger awal kita untuk melangkah ke 2023 Apa yang akan kita kerjakan di tahun 2023 Yang terlibat dalam kegiatan ini siapa aja Pak? Ya kebetulan Ada 30 kecamatan yang diwakili oleh 20 kecamatan yang hadir Dan berserta pengurus Perwakilannya aja mungkin ya Pak? Ya perwakilannya Ketua-ketuanya dan 3 kecamatan Terus Pengurus Ketua Bandung Hampir seluruhan hadir ya Pak Wangsit Berserta Kepala Bidang Kepala Bidang Selanjutnya Mau Pak Bawak Kalau masih kejelasan Tentang acara ini Selain Perubahan dari Kepala Bidang Fetal Tepok dan list Mungkin bisa diutamakan Kalau masih Yang paling pertama Tugas pokok fungsinya Untuk Kota Bandung dan pariwisata Bagi kami Nama itu yang tidak terlalu utama Yang Teman-teman semua bergerak itu Tujuannya untuk pariwisata Kota Bandung Itu tiga yang paling utama. Jadi bagi kami, apapun namanya, yang penting berdampak baik ke pariwisata kota Bandung, insya Allah kita akan dukung apapun namanya. Jadi nggak berpengaruh ya Pak yang mau mengganti nama apapun ya? Betul. Baik Pak, acara ini tadi dihadiri oleh siapa? Kebetulan yang bisa hadir kebetulan tidak bentuk acara itu dari Kepala Dinas Kota Bandung beserta kasihnya dan staffnya. Dan kedua, Alhamdulillah diluangkan waktu oleh Ketua Komisi B, DPRD Kota Bandung Ibu Nunung, juga hadir untuk mendukung dalam pembukaan acara rapat kerja dan rapat koordinasi ini. Tentu harapan yang terbesar, satu, ketika bangkitnya pariwisata kota Bandung sudah pasti membawa devisa dan PAD besar ke kota Bandung yang harus menjadi pemberdayaan besar juga bagi warga Bandung. Sedikit nambah untuk harapan ke depannya ya, ya harapan ke depannya ya mudah-mudahan aja KOMPEPAR bisa lebih maju lagi dengan adaannya tadi, kita saksikan Kepala Dinas seperti apa, membuka untuk KOMPEPAR Kota Bandung. Dan KOMPEPAR juga punya program-program untuk 2023 itu mudah-mudahan aja semua yang di program-program barusan di RAKOR, tadi disupport sama di Sputpar juga. Mudah-mudahan ini menjadi PR juga ya buat di Sputpar dan ya semua lapisan masyarakatnya. Nah mungkin segitu aja Pak, nanti kita undang ke Prabu Nyus untuk talk song lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, mungkin kita akan menanggap Kepala Dinas di Sputpar. Ya pasti statement dari saya, satu kalau pengen maju Kota Bandung, kudubokokokokalaka Bandung. Siap, setuju Pak. Terima kasih ya Pak Donial. Sama-sama, Ego Rena. Demikianlah Sobat Baru semua, bicang-bincang santai sedikit terkait acara RAKOR di KOMPEPAR 2022. Sama-sama, Ego Rena.